Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Mas Por, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Mas Por kembali ke Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, dan Mas Por membahas mengenai 10 kuliner mengenai ayam goreng. Dan ayam gorengnya ini adalah ayam goreng kampung, karena banyak sekali dan eco sangat. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purnomo Gika. Warung ayam goreng putri Pak Joyo ini berada di Jalan Joyo di Nengrat, Tegal, Sari, Siraman Wonosari, Gunung Kidul. Jam bukannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Warung makan putri Pak Joyo ini berdiri pada tahun 1994 dan dimiliki oleh Pak Adi Jumino. Bangunannya berkonsep bangunan zaman dulu, sehingga kami merasa nyaman untuk makan di lokasi ini. Menu yang ada di sini yaitu ayam goreng, baik utuh maupun potongan, serta ada lele, nila, rica-rica, nasi goreng, dan capcai. Kita bisa memilih antara kita duduk di rileksian maupun di kursi. Perabotan yang digunakan di sini juga sangat unik dan antik. Akhirnya pesanan kami datang. Penyajian pesanan kami tersebut yaitu nasi dalam satu ceting, kemudian ada ayam, ada sambal terasi, dan lalapan yang terdiri dari kemangi, kol, dan kacang panjang. Rasa ayamnya itu benar-benar enak dan bumbunya itu masuk ke dalam ayam ini. Ayamnya itu lembut dan empuk. Untuk sambalnya di sini sangat terkenal adalah sambal terasi dan sambal bawang. Dua-duanya itu sangat pedas sekali dan konsep dari sambal di sini adalah sambal mentah, sehingga rasanya itu benar-benar pedas sekali. Maka apabila kita makan di sini dengan nasi yang masih panas, ayam panas, dan sambal mentahnya yang sangat terkenal pedasnya, maka benar-benar eco sangat. Harga untuk ayam goreng perpotongnya adalah 20 ribu rupiah. Hari ini saya tadi memas makan komplet yaitu nasi, ayam, dan es jeruk harganya 30 ribu rupiah. Warung ayam goreng busabar ini berada di jalan Ring Road Selatan, Seneng, Siraman, Wonosari, Gunung Hidup. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Bangunannya di sini sangat sederhana, namun pengunjungnya di sini sangat rame sekali. Selain karena rasanya yang sangat enak sekali, juga karena harganya dibandingkan dengan warung makan ayam goreng lainnya di sini lebih murah. Menu yang ada di sini adalah ayam goreng utuh maupun potongan yaitu ada dada, paha, kepala, dan ati ampla. Untuk minumannya ada jus, ada teh, ada kopi, ada lemon tea, dan jeruk. Hari ini saya memesan potongan ayam dada. Penyajiannya yaitu ada nasi, kemudian ada ayam, adalah lapan yang terdiri dari selada, timun, dan kols. Sedangkan untuk sambalnya adalah sambal terasi. Saya minum untuk hari ini adalah es jeruk. Setelah saya menikmati dari hidangan yang kami pesan, maka saya bisa mengatakan bahwa rasa ayamnya itu memang berbeda dengan tempat lain. Ini empuk dan bumbunya itu seperti biasa adalah enak banget. Sambal bawangnya juga wow, pedas sekali. Harga untuk ayam goreng potongan dada yaitu Rp17.000, sedangkan untuk es jeruk Rp7.000. Warung makan Mahnoto ini berada di Jalan Wonosari, Yogyakarta, KM5, Logandeng, Pelayan, Gunung Kidul. Jam bukannya sangat unik yaitu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dengan menu yang dijual adalah ayam goreng dan soto serta nasi ramas. Hari ini saya memesan untuk ayam gorengnya yaitu paha dan dada. Selain ayam goreng juga ada gorengan yang dihidangkan dalam satu piring. Kemudian untuk minumannya ada teh poci, ada jeruk baik dalam kondisi panas maupun dingin. Setelah saya coba bahwa ayam goreng di pagi hari ini rasanya gurih dan ecoh sangat. Harga ayam di pagi hari adalah Rp18.000. Untuk kepala ayam Rp13.000. Pada sore hari berjualannya dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Untuk sore harinya menunya adalah ayam goreng dan bakmi jawa. Bakmi jawa disini ada mie godok, mie goreng, magelangan dan sebagainya. Untuk membedakan ayam goreng pagi hari dan malam hari. Untuk pagi hari rasanya gurih sedangkan pada malam hari rasanya manis. Minumannya sama yaitu teh poci, jeruk maupun teh biasa dalam kondisi panas maupun dingin. Warung ayam goreng sembi ini berada di Jalan Sumarwi, Gadung Sari, Wonosari, Gunung Kidul atau dekat dengan Taman Bunga, Kota Wonosari, Gunung Kidul. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lokasi warung ayam goreng sembi ini berada di pinggir jalan dan menggunakan tenda. Hari ini saya beruntung sekali bisa bertemu langsung dengan ibu sembi. Menurut ibu sembi, pada tahun 1986 ibu sembi berjualan ayam ini dengan cara berkeliling dengan menggendong dari makanan ini. Kemudian pada tahun 2012 mulai berjualan di lokasi ini sampai dengan sekarang ini. Bila kita makan di sini bisa memilih antara lesehan atau menggunakan meja kursi yang sudah disediakan walaupun tempatnya terbatas. Menu yang ada di sini ayam goreng kampung utuh maupun potongan. Saya hari ini memesan ayam dada dan paha. Penyajiannya adalah nasi yang disajikan di ceteng, kemudian ada ayam gorengnya dan lalapan, di mana lalapan tersebut berupa kemangi, selada, kol, dan timun. Sedangkan untuk sambalnya adalah sambal terasi dan sambal bawang. Setelah saya mencoba dari makanan ini, menurut saya ayamnya itu empuk dan enak. Kemudian menurut saya sambalnya ini adalah sangat pedas sekali karena menggunakan cabai rawit. Harga untuk potongan dada Rp28.000 Untuk ayam utuh antara Rp120.000 sampai dengan Rp140.000 Warung ayam goreng busidas ini berada di Jalan Ki Agenggiring, Siraman, Wonosari, Gunung Kidul. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang atau sampai dengan habis. Warung ayam goreng busidas ini sudah sangat terkenal di kota Wonosari, Gunung Kidul. Warung makan ini awalnya berdiri pada tahun 1970-an dimulai dari ibunya dari busidas yang berjualan es dawat dan tahu tempe. Kemudian dikembangkan oleh busidas dengan ayam goreng kampung. Menu yang ada di sini ayam goreng, kemudian ada gudeg, jangan lombok, ada daun papaya, tahu tempe bacem, dan sebagainya. Hari ini saya memesan ayam paha, kemudian ada dada plus sayur lodeh dan bakmi. Untuk minumannya adalah hari ini saya memesan teh poci. Penyajiannya adalah nasi dalam satu ceting, kemudian ada ayam, kemudian ada lalapan, dan sambal bawang. Spesialnya di sambal bawang ini masih disajikan di lemper yang besar. Sehingga menambah dari rasa keinginan saya untuk segera menikmati makanan ini. Ada juga tahu dan tempe bacem, kemudian ada apem, dan beberapa gorengan yang sudah disediakan di atas meja. Tekstur dari ayam goreng di sini adalah empuk dan bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ini. Sehingga saya katakan bahwa rasa dari ayam goreng di sini ecoh sangat. Harga untuk ayam goreng paha yaitu 18.000 rupiah. Warung makan ayam goreng kundang rosso ini berada di jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 101, Ledok Sari, Kepek Wonosari, Gunung Kidul. Jam bukannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lokasi warung ayam kundang rosso ini sangat bagus sekali, sangat strategis karena berada di jalan utama Wonosari, Yogyakarta. Bangunannya juga luas sehingga banyak rombongan wisatawan ke Gunung Kidul yang menggunakan jasa makan siang ataupun makan pagi ataupun makan malam di tempat ini. Menu yang ada di sini yaitu ayam goreng dalam kondisi utuh maupun potong. Kemudian ada makanan khas gunung gitu lainnya yaitu ada nasi merah, sayur lombok hijau dan daun pepaya. Kemudian ada soto, ada nila goreng, ada cakangkong dan empal. Hari ini saya memesan ayam dada dan ayam paha. Dalam satu porsinya terdiri dari nasi, kemudian ada ayam, kemudian ada sambal terasi serta lalapan. Lalapannya di sini yaitu ada kol, ada selada, ada timun. Jadi benar-benar komplit. Penyajiannya menu tadi adalah masih dalam kondisi panas sehingga menambah selera saya untuk segera mencicipin dari makanan ini. Setelah selesai saya menikmati makanan ini, bisa saya katakan bahwa ukuran ayamnya itu sedang namun empuk dan tidak alot. Bumbunya juga bisa masuk ke dalam daging ini sehingga bisa saya katakan makanan ini adalah enak sekali. Harga untuk paha atau dada besar 25.000 rupiah. Untuk ukuran tanggung 24.000 rupiah dan untuk ukuran kecil 20.000 rupiah. Untuk ayam utuh harganya Rp110.000 sampai dengan Rp130.000 rupiah tergantung dari besar kecilnya dari ayam tersebut. Warung ayam goreng Sri Pendawa ini berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 58, Kepek, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ayam goreng Kampung Sri Pendawa ini merupakan salah satu dari rumah makan yang legendaris di Kota Wonosari, Gunung Kidul. Warung makan ini sudah ada dari tahun 1982. Lokasinya sangat strategis karena berada di jalan utama dan mempunyai ruangan yang cukup besar dan bersih. Tagline dari warung ini adalah dijamin 100% ayam kampung asli. Menu yang ada di sini yaitu ayam goreng kampung. Ayam goreng kampung di sini ada yang berupa satu ayam utuh ataupun satu ekor. Ada juga yaitu potongan. Potongan ini berupa paha atas bawah ataupun dada mentok, ada ati ampla, kepala ayam, dan kremesan. Hari ini saya memesan satu porsi ayam goreng kampung yaitu paha. Dalam satu porsi pesanan tersebut terdiri dari nasi, kemudian ada ayam, kemudian ada lalapan yaitu lalapannya berupa timun dan koles. Dan luar biasanya timunnya ini adalah banyak banget. Kemudian sambalnya menggunakan sambal terasi. Sambal terasi Setelah saya cicipin, ayamnya itu menurut saya enak karena empuk dan tidak alat. Sambalnya juga cukup pedas dan makanan dengan campuran seperti ini yaitu ada sambal, ada lalapan, dan ayam goreng. Dalam kondisi yang masih panas baik nasi maupun ayamnya, maka saya bisa mengatakan ini adalah ecosang. Harga untuk paha atas yaitu Rp25.000, untuk dada mentok yaitu Rp25.000, sedangkan untuk ayam utuh Rp115.000. Warung ayam goreng Pak Parman ini berada di Jalan Jogja Wonosari, KM 3,5, Siono Tengah, Logandeng, Pelayan, Gunung Gidul. Warung ayam goreng Pak Parman mempunyai beberapa cabang di Kota Wonosari. Jam bukannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Menu utama adalah ayam goreng kampung. Warung makan ayam goreng Pak Parman ini mempunyai bangunan yang sangat bagus dan mempunyai fasilitas yang sangat komplet yaitu parkirnya sangat luas, toiletnya bersih, meja korsinya juga banyak sehingga bisa memuat beberapa orang untuk melakukan pertemuan dan ada beberapa gamelan yang ada di sini. Kemudian juga ada lesehan. Ayam goreng Pak Parman itu digoreng dengan bumbu tradisional dan rasanya itu gurih dan digorengnya itu sampai kering kremas. Pas disajikannya juga kondisinya masih panas sehingga benar-benar membuat kami itu mau makan segera mungkin. Penyajiannya adalah nasi yang masih panas, kemudian ada lelapan, sambal, dan ayam yang benar-benar becoh sangat tersebut. Sambal yang ada di sini adalah sambal terasi. Namun pedasnya juga sesuai dengan selera kita, sesuai dengan pesanan kita. Harga untuk ayam kampung ini potongan dalam arti seperempat ekor harganya 28.000 rupiah. Untuk setengah ekor harganya 55.000 rupiah, sedangkan untuk ayam utuh harganya 110.000 rupiah. Warung Ayam Goreng Baksum Stadion Jeruk Sari ini berada di Jalan Taman Bakti Jeruk Sari Wonosari atau tepatnya di depan Stadion Jeruk Sari Wonosari. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Menu yang ada di sini adalah Ayam Goreng Kampung. Untuk mencari lokasi warung ini gampang sekali karena kita patokannya Stadion Jeruk Sari Wonosari. Letaknya sangat strategis di pinggir jalan. Warungnya ini sebenarnya sangat sederhana, namun kita nyaman apabila kita makan di sini. Bila kita makan di sini, kita bisa memilih menggunakan kursi dan meja yang sudah disediakan ataupun bisa juga dengan lesehan. Pengunjungnya selalu rame karena warung ayam goreng Baksum Stadion Jeruk Sari ini memang benar-benar sudah sangat terkenal di kota Wonosari. Ayam goreng yang digunakan otomatis ayam kampung. Rasa ayam kampungnya ini benar-benar gurih dan empuk. Cara pengolahannya adalah sebelum digoreng, ini dilakukan proses namanya dibacem. Namun, bacemnya di sini tidak menggunakan gula seperti pada umumnya, namun menggunakan gula batu. Wow, tujuannya pasti pada saat digoreng, maka ayam goreng ini tidak lengket dengan penggorengannya dan warnanya tetap menjadi kuning. Bumbu yang digunakan adalah rempah-rempah yang menjadi ciri khas dari warung ini. Setelah saya menikmati, ya benar-benar adalah ayam gorengnya ini. Wow, 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 memang ecoh sangat. Harga untuk ayam utuh antara Rp120.000 sampai dengan Rp150.000, sedangkan untuk potongan dada Rp25.000, potongan paha Rp25.000. Warung ayam goreng Batumbu berada di Ngebrak Barat, Semanu, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Menu yang ada di sini yaitu ayam goreng, ayam opor, tau tempe bacem, sayur lombo hijau, dan sebagainya. Minuman yang ada di sini yaitu teh, jeruk dalam kondisi panas dan dingin. Warung ayam Mbah Tumbu ini sudah ada dari tahun 1962 oleh Mbah Tumbu. Waktu itu Mbah Tumbu berjualan di pasar Munggi, Semanu, Gunung Kidul. Setelah itu diteruskan oleh Mbah Sutiem yang merupakan anak dari Mbah Tumbu. Kemudian pada tahun 2000-an, warung itu pindah ke rumah Bu Sutiem yang ada sekarang ini. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pasar Munggi, Semanu, Gunung Kidul. Warungnya bersih dan nyaman dan kita bisa melihat langsung proses memasaknya dari ayam goreng ini. Hari ini saya memesan ayam goreng dada. Penyajiannya adalah nasi dalam satu ceting, kemudian ditambah ayam dada dan paha, serta sayur lombo hijau dan sambal. Ayamnya di sini ukurannya besar namun tetap empuk dan tidak alot. Bumbu-bumbunya juga masuk ke dalam daging sehingga rasanya itu benar-benar ecoh sangat. Apalagi makannya dalam kondisi nasi yang masih panas, nah ayam juga masih panas ditambah dengan sambalnya yang benar-benar pas banget. Sehingga menurut saya ini adalah benar-benar ecoh sangat. Harga ayam goreng dada yaitu Rp25.000. Untuk ayam utuh Rp130.000 sampai dengan Rp140.000 tergantung dari besar kecilnya dari ayam tersebut. Terima kasih telah menonton!